Seorang pria terekam kamera diduga melakukan pungutan liar kewisatawan di daerah Curug Ciburial, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan masih dari Kabupaten Bogor, seorang prajurit TNI Angkatan Laut menjadi viral di media sosial, usai diduga menganiaya sopir dan merusak mobil catering. Keduanya sepakat berdamai, usai dimediasi di kantor polisi. Viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan pria berseragam TNI Angkatan Laut diduga menganiaya sopir dan merusak mobil catering di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore 29 April. Aksi kekerasan tersebut terjadi akibat berselisih paham saat berkendara di Jalan Raya. Saat dimediasi di Mapolsek Cilengsi pada Rabu malam 1 Mei, anggota TNI Angkatan Laut dan sopir mobil catering sepakat berdamai. Keduanya sepakat tidak akan melanjutkan kasus itu kerana hukum. Sopir mobil catering yang menjadi korban pemukulan bahkan meminta maaf kepada pelaku pemukulan dan institusi Angkatan Laut. Dengan kejadian tersebut meminta maaf kepada institusi TNI, khususnya TNI Angkatan Laut karena tanpa kami ketahui video tersebut tersebaruas di media sosial. Media sosial juga diramaikan dengan unggahan video seorang pria yang diduga sedang melakukan pungutan liar di daerah Curug, Ciburial, Kecematan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terduga pelaku terlihat sedang meminta uang kepada rombongan pengunjung untuk biaya masuk. Saat salah satu penumpang dalam mobil menanyakan karcis atau tiket masuk wisata, pria itu justru menjawab kalau jalur yang dilewati oleh pengendara merupakan tanah pribadinya dan tidak berkaitan dengan lokasi wisata. Pria itu tetap meminta uang sebesar 40 ribu rupiah sebagai biaya masuk ke area Curug. Usai video itu menjadi viral, polisi telah menangkap pria yang diketahui merupakan warga setempat itu dan ia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Tim Liputan, CNN Indonesia